Aksi tipu-tipu, lobi dan upeti, oh jagonya Yaelah, selama ini kemana aja? Baru tau, mereka yang gak berprestasi, yang dipecat sama Pak D Ya dikumpulinya sama si Dayeng yang berkumis yang satu itu Yang kumis umpil Yang satu, udah berhasil nipu 58% orang di Jakarta Yang satunya lagi sedang diusahakan, diposkan di Jawa Tengah Gak tau tuh Dayeng berkumis maunya apa Ih Dayeng pengkhianat bangsa lo Jadi konon, si Dayeng ini menginginkan salah satu pulau reklamasi Tapi gak diizinkan Please deh Dayeng, ini negara, bukan punya keluarga besar lo Mikil sedikit Siapa sih yang paling rugi? Kalau di daerah Indonesia bagian timur itu dibangun Kalau Indonesia bagian timur itu maju Ya mereka yang berkuasa di bagian pengantaran barang Siapa sih yang pegang mewenang kekuasaan bagian pengiriman barang untuk Indonesia bagian timur? Ya keluarga besarnya si Dayeng Kalau Indonesia bagian timur dibikin maju Dibikin wow Ya rugilah mereka Udah bekerja untuk rakyatnya Dari Sabang sampai Merauke Semua dia usahakan Indonesia bagian timur yang tadinya bensin mahal Sekarang udah bagus Dari situ aja dia udah berhasil gebuk Maling-maling minyak Termasuk gebuk mereka-mereka yang punya kapal besar Pengiriman barang-barang di bagian Indonesia timur Udah lah semua udah tau kok Indonesia bagian timur itu Semua usahanya dikuasain Om Dayeng Soal harga semen Yang mau disamakan dengan harga di Jakarta Udah beres ya Kayaknya ya Indonesia timur Sudah berhasil bisa dapatkan harga semen Dengan harga-harga di pulau lainnya Terus kalau harga semen di Indonesia bagian timur Bisa sama dengan harga-harga di pulau lainnya Siapa yang rugi? Ya dia lah yang punya Perusahaan semen di Indonesia bagian timur Rugi bandar bok Makanya dengan hasil kerja pak D Memajukan Indonesia bagian timur Itu sudah sangat merugikan Perusahaan-perusahaan yang berkuasa di bagian Indonesia timur Ya perusahaannya siapa? Perusahaan-perusahaan keluarga besarnya Om Dayeng Maka dari itu Dia sangat berkepentingan Kumpulin orang-orang yang gak berprestasi Orang-orang yang sudah dipecat sama Pak D Untuk ditaruh Di pos-pos Untuk bisa menjatuhkan Pak D Di bilu pres berikut Ih Om Dayeng kumis Jahat deh lo Jahat 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 Gak punya harga diri Buat negeri lo sendiri Buat negara lo sendiri Mau si gim nih Jakarta dibikin acak-acakan kayak begitu Makhluk bok Gitu ya manusia Kalau gak kesampean Napsunya Dia gak peduli Atas orang lain Yang penting Dirinya Tapi di depan orang lain Mengatasnamakan orang lain Eling boh Eling Ini bukan zaman orba Lo minta ini Langsung disiapin Lo minta itu Langsung disiapin Mana bisa Eling dikit Eling Terima kasih